Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 memajukan bokongnya masing-masing Bokongnya masing-masing Allah Mbukum Allah Mbukum Allah Mbukum Nah Tewan itu langsung kebetulan Indonesia itu kalau masa tenang itu tidak oleh orkestan tidak oleh pengajian makanya ketika saya disini ada panggil tanggal 12-13, saya temponnya ini konten-konten, apa-apa, konten tanggal 12, oh no dia tahu, biasanya itu begini aku tak boleh tak ngelot jadwal lah kok itu langsung dijawat, oh no tiba-tiba, kan abis malam itu saya tanya kok langsung lo, kan di Indonesia masa tenang masa tenang nah, sekarang di sini juga, dari itu kita sudah masa tenang, ya jadi, inginnya jantung ya, kita doakan mudah-mudahan Indonesia dipimpin orang yang tidak sana, amanah kita di sini, beda pilihan, nggak apa-apa yang penting, pensaudaraan jangan terpencang oke, kemudian boleh, memuji memuji pilihan, tapi jangan mengejek yang lain, oke oke, masu jadi presiden, atau jadi bahagia ini apa, Pak Tan? saya ingat saya ingatkan adik-adikku anak-anakku yang baru 4 bulan 5 bulan kita ingatkan adik-adikku�ata yang ini loh ya jadi jangan sampai terjadi yang paling yang untuk yang masih kembali ke sini mudah-mudahan kejadiannya berkah karena kita tidak tahu ya Bagaimana nasib kita kita itu cuma wayang dalam industri Allah jadi kita itu jahat sawang-sinawan ya sawang-sinawan ini jenetan ini nyawang nanti yuk lu sepupu-pupu mobil itu semua sudah diberi anak yang mantuk anak yang solekan dan yang solek geleng mundur geleng sekolah itu adalah yang mau meninggalkan tercukup kita memenuhkan anak-anak kita jangan sampai konyok awalnya dewe terkosok ya kan itu ilmu itu harus dibeli jadi benar-benar begini loh anaknya jenengan ojo dikei warisan tapi dikei betar dengan ilmu ilmu itu perlu ditumbas perlu dibiayai ya kan jadi saya doakan itu sudah berhasil berhasil saya itu kalau sudah ada di update di Facebook sambatan kuliah maupun itu sudah berlalu bagi saya bunda itu sudah pernah sudah pas malinggahi oma anak mesku nanggone bidar situ peguna SMA rasani selanggan aku ikutan 10 beladan yakin itu saya itu yang dulu pernah mengalami jadi bunda ini memang melalat dari lain makanya saya ikut uang melalatnya juga mungkinnya jadi ketika kita dibeli lagi itu harus kesungguh bunda itu tinggal menghormati masak uang dan tinggal sekalian itu berdoa mudah-mudahan anak ini kita bermanfaat bagi umat yang dikei warisan jenengan boten-boten akhirnya direbutkan ya kan jadi ingat pokoknya bunda itu mengingatkan disini itu mencari rezeki jangan harus goleh lioli-lioli kalaupun prosesnya nanti bersih Allah menguji yang lain mati dan jangan lupa ya cowok itu penting banget yang bunda ingatkan senyai topisa marikono majikan ekowe pakai bayaran sekolah ewo tapi gaoleh sholat pendingan jenengan cari majikan yang gajinya standar tapi jenengan boleh menikmati 5 waktu di sini itu adalah suatu nikmat suatu anugerah dan suatu memang jenengan itu adalah orang pilihan mereka walaupun jenengan itu tabur ya tadi pagi bunda itu selalu promosi ya bunda itu bukan bunyai dan bukan apapun bunda seperti kalian kadang itu tangannya bunda di abung itu bunda ngangir ya Allah kalau nanti ketika bunda kesalahan sedikit mudah-mudahan baik-baik saya itu ditutup sama Allah karena manusia itu memang banyak berusaha karena kalau tangan saya ini bilang abung sudah lah saya ibaratkan gimana saya adalah orang tua mereka ibu mereka kakak mereka bunda itu bukan jeblusan konotis asren oke panjang biasa dan pada teman-teman yang tidak mencinta ilham saya mohon maaf oke mohon maaf bahwa ilham inilah ilham oke dan bulan tiga nanti adalah menyongsong bulan romagon oke yaitu tanggal sepuluh bulan tiga itu maklumar kalau orang Indonesia bersama milatnya Yai Anwar milatnya ilham kami akan mengadakan sholawat dan tausia di jahewan bersama Yai Anwar dan Habib Aik Habib Ahmad Aik eh kok harus Aik gitulah saya beruntung dengan orangnya yang merupakan Yai iya kan jadi ini nanti saya tadi ngomong yang tapi sepuluh yang sepuluh mungkin nggak denger nanti bunda tidak tidak melekan tidak mengharuskan tapi berharap dengan pakai yang memiliki infak memakai baju putih-putih ya supaya setiap di bulan Ramadan lagi kita tidak seputih ya seputih baju kita dan seputih juga kebanyakan hati kita oke nanti tanggal 15 bunda ada brosur sekarang saya matur konek bunda mau nanya kembali di UBA bunda mau nanya kembali di UBA bunda mau nanya kembali di kak woyosifan abor heee anggi ngomongin bahasa gini ini bunda tertungguh kantong bulan tiga bulan tiga tanggal 10 10 Maret di dengarkan keliannya diambil bluetoothnya oke jadi di jaiwan dua sesi yang punya jamil putih dipakai sejak dua orang popo ya kan eh pengambilan infaknya nanti tanggal 18 Februari di ya bener di markasnya ilham mudah-mudah gak hujan karena disini ada ada pengajian mutasi dayanto bunda pengambil di markasnya ilham dimana bunda di pasien bukanya nena putih jadi bunda tidak usah yakinan ya tidak usah yakinan bunda akan datang jam 7 pagi bawa tiket yang datang saya layani jadi kalau menurutnya mau ambil masuk ambil per orangnya empat orang empat empat tiket per orangnya empat bukannya bukannya gini loh diperbolehkan sop dan sobo pesak nih sengaja ngemoin baik saya nipu empat lah kalau nanti ada sisanya saya kembalikan ke jenernya ini oke empat ya nak ya tapi ingat ya bunda tidak memaksa untuk pakai gamis putih apa saya ngomong tadi aku pakai ini saya ngoblin bunda ini saya orang tahu ngaji oh ah saya orang tahu ngaji padahal saya ngaji loh tadi kan pakai baju putih iya kan saya ngasih nih tapi sudah aku ngerasa nopal main ane itu kok begitu terus biarkan yang namanya ya karena aneh bunda itu maturna seperti kemarin tanggal 11 seharusnya bulan berapa pesan yang datang siapa kalau dengan ada waktu datanglah karena mengajak kebaikan itu pahala juga jadi bunda itu jangan dilihat soko singadakno itu duduk ilang enggak enggak ya ini datang ya iya yang pihak ini udah nabian ya ke peserawat ini berarti ya sampai disini mungkin asini enggak Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika 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 duduk lagi duduk lagi duduk 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 ayo duduk ya ya wis di Jepang ini adalah jamaah terendel ya jamaah terendel nanti infaknya pasti itu besar itu nanti dua hari bersama Yai Anwar enggak ada di Indonesia dua hari berkurut-kurut ya jadi Alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan Yai Anwar jahit panjang umur amin sehat walafiat amin diberkakan rezekinya amin dijauhkan dari segala fitnah dunia akhirat amin ditelamatkan semuanya amin Alhamdulillah Alhamdulillah semoga doa kita untuk beliau terkabul di jabai oleh Allah amin tiap panjang yang tunggu bukan Bunda Nuris tadi sedang oke kalau mengikul sekarang ditunggu beliau sebutan Allah ya beliau itu Dabi Kau Siung Ketaipei Hongkong anak lain-lain Tadi malam setelah ma'am, terus mandi, biasanya itu saya gabongan sama saya. Blast, weh, berbuka kamar, paling kekeselan, kekeselan paling, kejianlah. Sampai aku isu tuh SMS-nya ini, wah asik, aku kak tangi, jianlah. Ketak tinggal, saya kuyayai, alem kuyayai. Ketika kata, bocorin ya, ternyata ilham itu dikoriataskan. Nah, saya itu ya diboconin, ternyata jadwalnya itu, ilham itu ditulisi. Maju di sikir ilham, maju di sikir ilham, maju di sikir ilham. Itu katanya teman saya, mosokun, jadwalnya ini ditulisi ilham, 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 dok. Ternyata senggah itu dispesialkan. Ketak tinggal, saya ya amat, kami bisa kan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, ikan tuna. I love you so much. Nulis angka lima, pakai tinta. Aku tuh semakin lama, semakin cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qafan. Al-Labi Nama alayna wahda. Wassalatu wassalamu ala Nabi Al-Mustafa. Sayyidina wa Murghana Muhammadin. Al-Majidabah wa Al-Mukatafa. wa ala alihi wa ashabihi ahli shudati wal wafa amma ba'tu Bunda Nuris bersama tim yang kita hormati kita banggakan kita doakan mudah-mudahan dan terus eksis istiqomah dalam mensyalkan Islam ahli sunnah wal jamaah di negeri beton Hongkong ini dengan majelis pikir ilham dan majelis rogo tuljana mudah-mudahan terus bisa menjadi wasilah hadirnya kiai-kiai ulama-ulama khabib-khabib yang aliran ahli sunnah wal jamaah sehingga teman-teman BMP Hongkong ini makin benar dalam abidah makin istiqomah dalam beribadah makin mendapatkan rezeki dan kehidupan yang barokah saya hadir lagi mengobati tangan dan rindumu mudah-mudahan dirimu gak pesan-pesan sama aku mari kita dengan khidmah dengan ikhlas dengan khusyuk mengawali ngaji hari ini bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW berserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya kepada para nabi, para rasul semuanya para tabi'in 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 para awliya, para ulama, kiai-kiai dan bunyai-bunyai kita ustad dan ustadzah kita guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya yang sangat ilmunya sampai kepada kita dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah ini wajib terus kita ngajiahi dengan doa dan wasilah suratul fatihah mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa kita mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini Amin Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Rahmanirrahim Iyaka ma'budu wa Iyaka mesta'i Iyikdina syuratul mestaqib Syuratul lalina amanta alaihim wa yilil ma'udubi alaihim alaqadu wa iamin Rabbi finli wa liwa lidai wa li mu'minin Amin Ya Rabbil Alamin dengan khidmah ikhlas dan khusyuk sekali lagi kita membaca suratul fatihah berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan kita diijabai oleh Allah Amin Mudah-mudahan yang lagi sakit kita, saudara kita atau keluarga kita apapun penyakit yang digerita segera disembuhkan Amin Yang lagi sedih, gelisah semoga segera dibahagiakan Amin Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan Amin Yang lagi ruwet seret semoga segera dilancarkan Amin Yang lagi sulit urusan apapun semoga segera dimudahkan Amin Yang lagi padu tukaran kegeran karena urusan apapun termasuk urusan Amin 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 siapa yang dikehendaki untuk menjadi presiden dan wakil presiden mudah-mudahan yang terbaik Al-Fatiha 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 Emang ada yang enggak sejati di sini? Berarti ada yang semi-semi wanita, semi laki-laki gitu. Wanita sejati adalah wanita yang bisa menjaga diri. Enggak mungkin bisa menjaga suami kalau enggak bisa menjaga diri. Enggak mungkin bisa menjaga anak-anaknya kalau enggak bisa menjaga diri. Enggak mungkin bisa menjaga keluarga kalau enggak bisa menjaga dirinya saja itu enggak bisa. Apalagi mau menjaga orang lain. Kuncinya ya harus jadi wanita yang berkepribadian baik. Karena saya hanya akan mengingatkan kembali kepada sampai yang semua untuk belajar jadi orang baik. Belajar jadi orang mulia. Kenapa harus belajar jadi orang baik? Karena selama ini yang saya lihatkan belum baik. Termasuk yang ngomong. Kenapa harus belajar jadi orang mulia? Karena untuk menjadi mulia ternyata juga enggak mudah. Oke, saya mulai dari belajar jadi orang baik. Orang baik itu orang yang seperti apa? Para jamaah, orang baik itu orang yang tidak jelek. Masuk. Masuk. Apa salah omongan saya? Masuk. Orang baik itu orang yang tidak jelek. Nabi memberikan definisi seperti apa kriteria orang baik itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, orang baik itu siapa dan seperti apa? Nabi memberikan jawaban, Man ahsana, man asa'ahu. Wong abi'iku, wong sengiso, nabi'i wong elek. Simpel jawaban Rasulullah, Tapi maknanya luas. Wong abi'iku, wong sengiso, nabi'i wong elek. Jadi enggak hanya nabi'i wong api saja, Tapi nabi'i wong elek. Dan yang nabi'i wong elek, Apa yang nabi'i wong? Nabi'i wong tambah iso. Wong sengiso, nabi'i wong api, Belum tentu iso nabi'i wong elek. Tapi wong iku, nabi'i wong elek. Wong elek, wong elek, nabi'i wong. Apa maknanya nabi'i wong? Nabi'i wong. Sehingga nabi'i ketika memberikan kriteria orang baik itu, Bukan wong ngabi'i ku wong sengiso, nabi'i wong api. Tak mungkin. Soalnya nabi'i wong api, Itu belum benar-benar baik. Mungkin dia hanya bisa nabi'i wong api saja. Sama orang jelek, Dia enggak bisa api. Jadi, wong api'i wong, Masih ya dihelek wong, Balesnya tetap api. Wong api'i wong dihapi'i wong elek ya di api. Ketemu wong api'i wong elek ya api. Ketemu wong elek ya api. Dihapi'i wong bales api. Dihelek wong yong bales api. Niki ngomongnya gampang, Tapi prakteka Ngapii wong elek. Ini ku gampang keku api'i wong api'i wong api'i wong api'i wong banking. soalnya itu cuma ngimbangi toh mergoti api otomatis bales api singangnya lihuk ngapi iwang karena banyak diantara kita yang cuma isong api iwang ngapi toh aku ngapi-ngapi aku ngapi-ngapi ngapi ampun aku diwakon api ambeda kok nyimut ini gudungnya coklat kita terus aku berusaha tapi aku kudungnya berarti gini ternyata orang jelek itu manfaatnya besar untuk praktek supaya kita bisa terbukti benar-benar andaikan dunia ini enggak ada orang jelek Allah tetap gak wewong elek misalnya soalnya wong itu gak ketorong api eh kapan ga ono wong elek lebih caranya ngeri wong api murah nih no pengajiannya ngelek ya Alhamdulillah fokus konsentrasi melu ngaji setan gak tangguh makanya ini penting ngomong ada yang sel-pah sel-pah sel-pikin ngomong ada yang bengiru enggak ya ngomong ada yang ngomong ada yang tangguh apa gue isen isennya ngerokok apa langsung dihabis makanya wong elek hukumnya wajib cuma aja sampai-sampai yang biar yang sana-sana saja yang jenis gitu loh wong itu ketoro api eh terbukti api eh kapan kan iseng nabi iwong hee enak i ga karo karo wan hai 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 saya sok bales api eh jadi kapan kancaranya di utang duit ya dikaki kapan utang duit ya dikaki di rakyatnya utang orang dikaki kapan duit dikaki kancar semodelnya saya subingan buat saya sendiri sendiri kancar itu semodelnya itu loh sendiri oh saya nggak watong siswe hehehe ngomong ada yang kapan duit kancar meleng kelakuannya disyukuri alhamdu iya kancar ngonokui kena digawe contoh praktek kena gua latihan sampe nanti wong api tenan ngomong orang dong geng di rumah sana sampe nanti panitia pengajian ini mesti api tabe yora yora kok ngomong ko alhamdulillah konco-konco sing ikhlas ikhlas jadi panitia pengajian ono si jiloro sing orang pate api alhamdulillah kena gua praktek sampe nanti ikhlas tenan ngomong orang kapan nanti mungko isek mangkel berarti sama nurung ko ngabe buka mungko ngejeta jendit seragem karokalungan panitia alhamdulillah 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 berarti kelakuannya yang menunggu kadang-kadang ngasih ini alhamdulillah alhamdulillah panitiannya aku gak dibagai gak dibagai nanti padahal ini gak kerja dan itu gua ternyata panitiannya ya seragaman ayo banter 1,2,3 kapok 1,2,3 kapok pokoknya event saya kedepan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh manidia yang sudah menjadi wasilah silatur rafim hadir dan ngaji saya di Hongkong ini sekaligus menjadi wasilah banyak jamaah Hongkong yang membantu perkembangan dan perjuangan pesantren kami matur suwun matur suwun matur suwun secara langsung di forum ngaji maupun ada yang dititip-tipkan bahkan ada yang transfer melalui rekening resmi pesantren kami yang dicantumkan di deskripsi akun youtube kami angkat matur suwun juga untuk sahabat-sahabat anja yang di Hongkong matur suwun yang rutin tiap bulan pasti transfer tak berapa itu sahabat-sahabat anja yang di Hongkong yang lain kalau mungkin ke pengen gabung mongkong disisihkan barang 1 dolar 2 dolar tapi ya kak mentolong maksudnya penem-menem penem-menem tapi 1 dolar kalau melumpukkan ya jadi banyak banyak uang sewu gak ya jadi sewu dolar mongkong Alhamdulillah untuk tahun ini ini ada 2 gedung 3 lantai yang dalam proses pengerjaan udah 50% yang satu udah sampai lantai 2 cor, dek tapi berhenti karena diruntut harus ngejar target untuk nambah asrama santri yang udah anda muat kita kebalat ini udah mulai penerimaan santri baru plus pembebasan tanah mohon doanya gak usah oman amin sementing kalau yang lewatnya pinggirmu nanti cemplungi apa mah eh bernompo angpau jadi ganti ya wes 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 ngeriman jatahmu sakmu nukui kungsaman kerja burung setahun jalo angpau wake ganti kawak ini angpau nih wake ngerjola ketang ulang dalu angpau majitanmu lu kenal dirimu orang kenal kelakuanmu menurut gua sama berdikai anpa oleh orang ulang menyolong terus kabur na'udhubillah itu sampai ya 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 dah matur suun panitia matur suun jadi kalau ada yang tersinggung ya memang saya sengaja bikin biar sekaligus clean niat berjuang berjuang lewis ini saya ulang dulu keterangannya kayak itu ya guru itu butuh murid guru itu butuh murid yang goblok ya iya guru itu butuh murid yang bodoh tangguh praktek guru ketok kualitasnya ini kapan bisa minterno murid-murid yang goblok jadi yang no murid yang salih bodoh diwulang karo guru traten terus jadi pinter ketok tenang kualitas guru ini kalau semua muridnya pinter-pinter gurunya yang nggak kelihatan kualitasnya pantas aja kalau lulusannya pinter-pinter dari awal sudah pinter gurunya nggak kelihatan kualitasnya guru benar-benar nampak kualitasnya kalau ada murid yang tadinya bodoh setelah diajar sama guru itu dididik sama guru itu jadi pinter nah sekarang aneh ada sekolahan yang nggak mau ngerima murid bodoh sekolah munggulan-munggulan itu sekolah favorit sekolah standar internasional itu yang diterimakan hanya murid yang pinter-pinter saja sementara yang bodoh-bodoh kayak anakmu ngonuhi nggak diperima ini kan aneh dong ya aneh yang tujuan dibangun sekolahan itu kan kambung minterno murid yang bodoh gimana supaya murid yang yang bodoh jadi pinter maka dibangunlah sekolahan nah kok ini ada sekolahan hanya menerima murid yang pinter-pinter saja yang bodoh nggak diperima itu kan kayak ada rumah sakit hanya menerima pasien orang-orang sehat itu rumah sakit ini tidak menerima pasien orang sakit sekolahan ini tidak menerima murid bodoh aneh loh nah kalau lulusan dari sekolahan itu pinter-pinter wajar dong emang masuknya aja udah pinter kok ini aneh makanya saya sangat-sangat-sangat berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih besok agar dalam urusan pendidikan dan perekonomian terutama sasarannya betul-betul tepat nah jadi harusnya sekolah-sekolah unggulan itu sasarannya malah di kampung-kampung di pelosok-pelosok kayak malang ya no keromengan pokoknya boleh pelosok-pelosok menikgu yang maaf yang SDM nya masih rendah itu perlu dikasih sekolah-sekolah keunggulan supaya anak-anak warga masyarakat situ itu SDM nya tinggi agar gak ketinggalan jauh dengan yang di perkotaan demikian pula sasaran bantuan-bantuan perekonomian itu harus betul-betul untuk warga yang miskin artinya agar yang masih ketinggalan dari sisi ekonomi ini bisa meningkat lebih baik tanpa mengurangi yang sudah bagus perekonomiannya harusnya kan seperti itu pola masyarakat kita cara berfikirnya itu harus betul-betul diluruskan karena banyak loh masyarakat kita yang ngejar-ngejar menyekolahkan anaknya mondokkan anaknya di sekolahan sekolahan dan pondok-pondok kalau pesantren yang dibilang unggulan yang dibilang standar internasional itu jadi kalau anaknya pinter berprestasi itu disekolahkan di sekolahan unggulan di pesantren-pesantren unggulan dan nanti kalau anaknya enggak patek pinter ya madrasah dan anaknya bodoh yang nakal baru dipondokno malah anak di ancam awas deh goblok nakal tak pondok no jadi pondoknya disini ada dua-dua makanya yang nombra kundur aku ukur-ukur yang suruh putus-suruh kualitas dari mana masyarakat kita pola pikirnya seperti itu nih anaknya pinter berprestasi disekolahkan di sekolah-sekolah unggulan kayak disini ini bocah pilihan tok anak-anak yang berpotensi anak-anak yang punya kalenta punya bakat bagus-bagus lho newez goblok nakal baru diguangin pesantren dan nanti kalau di pesantren itu standarnya ketinggalan terus pesantren dibully pesantren dilok-lok nih opo bocah pondoknya ini 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 kebalik pada harus diakui bahwa lembaga pendidikan yang benar-benar memprioritaskan pendidikan karakter pendidikan moral pendidikan akhlak itu yang pondok pesantren saya saya yang secara pribadi menghimbau panjenengan-panjenengan sebisa mungkin kalau punya putra putri disekolahkan di pondok pesantren sebisa mungkin dirayu sebisa mungkin karena zaman seperti ini solusi terbaik pendidikan anak itu ya pondok pesantren saya tidak bermaksud mengatakan lembaga-lembaga di luar pondok pesantren itu jelek enggak semuanya baik tujuannya baik tapi dari yang baik itu kan ada yang lebih baik minimal dari segi akhlak dari segi moral itu ada keunggulan di pondok pesantren kalau samian sekarang pengen punya anak pinter loh gampang banget anak anak sekarang itu loh enggak ada yang bodoh anak sekarang kok kecil-kecil udah pegang HP betul pengen tahu informasi tentang apa aja sekarang gampang banget enggak perlu ke perpustakaan baca buku satu-persatu nah iya kan saya udah sering sampaikan sekarang ada kitab namanya Fadful WhatsApp Raudotul Facebook kifayatul Instagram hidayatul Twitter awil ekwa nihayatul TikTok ada buru hebat namanya Fadilatil Mukarram Syekh Google Raudi Allah Alhamdulillah baik kalau sekedar pengen pinter gampang kalau hanya sekedar pengen pinter tapi untuk menjadi bener berakhlak belitarimah itu yang gak mudah Insya Allah pondok-pondok pesantren bisa memberikan solusi udah lah sekarang sekarang perhatikan aja anak-anak yang pernah mondok di pesantren sama yang enggak pernah mondok di pesantren itu bedalah kalau ada omongan gini lah itu alumni pondok-nurusan pondok kok nakal itu enggak pernah mondok koyok Ape gini yang sudah pernah mondok aja nakal gitu apalagi misalnya dia enggak pernah mondok tambah ngecitat gak taruh-karuan puno nek dia perbandingan itu yang nggak mondok aja baiknya ngonok andaikan dia mondok tambah top gitu loh ya udah seperti dokter itu itu juga butuh orang sakit tanggok kok enggak praktek dokter enggak bakal kelihatan kualitasnya kalau enggak ada orang sakit ada orang sakit berubah sembuh ketok kualitasnya makanya dokter kalau ditatangi orang sakit enggak mungkin marah tahu dokter diketahkan iwong lorok balik ngapor ini enggak orang sakit enggak ada nah karena ngak maaf ya saya saya juga saya juga butuh jamaah yang goblok-gobblok saya kelihatan kualitasnya kalau bisa memberikan pengertian kepada maaf maaf jamaah yang goblok-gobblok oon lo iya yuk penceraman itu kelihatan kualitasnya kalau bisa memberikan pengertian dan pemahaman yang sebenarnya sulit tapi bisa dicerna dengan mudah oleh orang-orang yang aikunya rendah kayak sampe yang cerama saja ini goblok kok kenapa kok bisa dipahami omongannya ya karena saya pakai ukuran diri saya sendiri gitu loh merduah aku ini goblok kalau ini aku ngomong yang tak gawih ukuran awak kudewi ini awak tak ngomong ini paham oh berarti ini model ini kita omongi ya paham dan aku ngomong gaya-gaya model koyoknya ini nggak paham oh berarti orang-orang itu tak ngomong juga nggak paham yang yang tak jadikan ukuran awak kudewi makanya maaf-maaf saya mulai awal ceramah itu ya pakai bahasa yang ngawur kasar ngilok 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 niwong sehingga dulu banyak dikritik di hilok-hilok niwong saya dikritik biasa saya nggak anti kritik kok andaikan saya anti kritik mungkin hari ini suaranya Abah Anza nggak bakal kerja kemana-mana saya diam dan saya dalam hati saya akan membuktikan bahwa metode ceramah seperti ini yang paling mudah diterima oleh semua kalangan paling bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dan itu terbukti nah iya cokelas-cokelas itu kan gaya nih Abah Anza kawet bian masih menjembulis dulu ya mobil-mobil kayak gitu bahasa saya tinggal Alhamdulillah dan mohon doa mudah-mudahan terus bisa istiqamah di tengah ketatnya persaingan nyatanya kamu tetep bahkan ninggalin aku kok loh iya ya karena saya juga berusaha untuk kreatif inovatif gimana supaya ceramah tidak membosankan pakai bahasa interaksi manggil anak-anak dikasih hadiah salong com itu awalnya juga dibully silok nih bahkan ini ketua panitianya ini komandanya juga gitu kau usah bagi-bagi sarung waktu nih nggak cukup kau usah bagi-bagi waktu nih nggak cukup waktu ini nggak cukup ini juga termasuk kritik-kritik saya saya kalau sudah diam ngomong diam-diam cuma aku ya kadang-kadang dablek kalau ya tetap tak selak-selaknya walaupun nggak boleh karena apa ya ini biar gak monoton jamaah apa ceramah biar tidak membosankan awalnya saya juga beradaan orang jelek orang buruk itu penting untuk mengasah dan melatih diri kita agar kita terbukti benar-benar baik nah sekarang berkaitan dengan tema dimana supaya bisa menjadi wanita dengan pribadi yang baik dan mulia saya baca dulu ayatnya ini yang mengulang temanya tema mengulang orang hidup ini cuma mengulang-ulang makanya kalau ngajinya mengulang-ulang ya ya jodiloni omkazin uribniki yomi bolan baleni sampe yang baca Quran itu juga mengulang-ulang mulai pertama fatihah terakhir diulang lagi dari fatihah terakhir diulang lagi dari fatihah terakhir diulang-ulang juga mengulang-ulang mulai niat takbiratul ikhram omkazin uribniki terakhir yuk salam alaikum warahmatullah gobek gobek nanti mau sholat yang mengulang lagi terakhir tetap gobek gobek matahari itu yang setiap pagi terbit dari timur tiap sore tenggelam di ufok barat ya terus mengulang besok terbit lagi tenggelam lagi terbit lagi tenggelam lagi udah sampe mangan ngombe ya mah ngulang-ulang seperti itu ngulang-ngulang kumpul bojo yang mau bolan baleni ngulang-ngulang bulannya sampe nusra usah katek kangen ya mik ngulang-ngulang kuyus bolan baleni lu iya kok nah iya kan mulanya nisok ga usah temen-temen ke kangen deh ya mik bolan baleni ngulang-ngulang lukit mulai bien ngante nanyar sampe saingin dui anak loru anak lor yusnya bolan baleni ngulang-ngulang lukit ganti baleni kangen dah lukopo ganti nilayah nubeng ngulang-ngulang ngulang-ngulang nah iya justru semakin dibulan baleni semakin pengen ngajirin itu ngaji yong-ngulang anggaplah ngaji ku semakin dibulan baleni semakin makanya orang ahli ilmu itu udah pernah ngaji denger keterangan itu sama persis seribu kali rasanya di hati itu tetep seneng seperti mendengar pertama kali sampe yang kalau bener-bener sayang sama aku meskipun sudah melihat dan ketemu aku berkali-kali rasanya ketemu itu kayak ketemu pertama kali sampe yang seperti itu apa engga eprek bukan teman masing ini kolong kui belum merah kolong kui meneng kolong kui dia lagi dia lagi tapi enggak kan oh nyatanya jamaahnya yopang gak full kok mudah-mudahan sampe yang gak bosan lah kalau sampe yang bener-bener cinta sama aku walaupun sudah jumpa berkali-kali itu ketika bertemu rasanya ya kayak ketemu pertama kali tetep seneng, tetep seneng, tetep seneng ngerti enggak ya karena aku seperti itu perasaanku ke kamu walaupun tiap bulan, walaupun tiap bulan aku ke Hongkong tapi perasaan aku tetep apa ya kayak pertama kali ke Hongkong, aku tetep seneng, ketemu jenengan walaupun si yang tak perhatikan wajahnya ini-ini murah-murah tapi aku tetep seneng buktinya insya Allah bulan depan aku datang ke Hongkong pokoknya ada instruksi dari bosnya saya datang kalau saya kok lama misalnya gak ke Hongkong ya karena memang aku gak dikasih jadwal gak dikasih jadwal, dikasihkan yang lain gitu loh kan gak dengarkan sama aduh apa yang kapan itu apa kau udah lama gak ke Hongkong aku sebenarnya pengen tapi gak dikasih jadwal sama dia loh alasannya orang eneng gone maka kan dikasih yang lain coba lihat dipostingan dia pernah gak aku diposting pernah gak aku dibikin story jarang banget jadwal orang saya ngomong jarang aku gak kayak bulu padahal jamaahnya loh sebenarnya pengen aku datang ini maaf ini menghibur diri sekaligus merayu dirimu agar tidak berpaling dari aku Allahumma salli ala muhammad ini ayatnya saya baca dulu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dakari wa unfa waja'alnakum sya'uban wa qaba ila lita'arfu inna akramakum hingga Allahi atkakum wahai sekalian manusia ini yang kaget manusia semua apa bukan loh manusia sejati orang semangat manusia sejati wanita sejati saat ini walaupun nanti keluar ada yang lepas jilbab rambutnya semeran ada apa gak ada ada sama ayah bahan selamat datak en exact hai Terima kasih telah menonton!